Sudara suatu ketika seorang muda datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan berkata Guru untuk memperoleh hidup yang kekal supaya bisa tinggal di surga, aku harus bagaimana? Yesus berkata taat semua peraturan Taurat, ya kan? Lalu kemudian orang muda itu berkata, oh semua sudah kuturuti, apa yang masih kurang? Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada orang muda ini, ya? Coba ini perintah Taurat kamu ikutin ya, jangan bunuh, jangan berjinah, jangan mencuri, jangan ucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama memanusia seperti dirimu sendiri. Rupa-rupanya dengan jawaban ini orang-orang seharusnya berpikir bahwa kok Yesus berhenti di poin yang disini ya, ada apa? Orang muda ini merasa bahwa ternyata dia sudah melakukan semuanya, dia berkata semuanya sudah kuturuti, apa yang masih kurang? Yesus berkata ada yang masih kurang, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu kembali ke sini dan ikut laku. Apa artinya? Orang muda ini merasa bahwa dia sudah bisa mengikuti semua perintah Taurat, tetapi Yesus berkata ternyata dia tidak bisa. Engkau merasa bisa, tapi sesungguhnya engkau belum bisa. Yesus menguji ketika anak muda ini berkata bahwa kasihi sesama memanusia seperti dirimu sendiri sudah dilakukan. Yesus berkata jual segala milikmu, kemudian bagikan uangnya kepada orang miskin, lalu kembali ke sini dan ikutlah aku. Orang muda ini hartanya sangat banyak, dia segera meninggalkan Yesus, dia sadar bahwa dia ternyata tidak bisa. Nah secara dalam hidup ini kita melihat bahwa ada orang yang merasa bisa. Kita lihat ya dalam ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ada banyak orang merasa bisa ke surga dengan melakukan perbuatan baik, dia merasa sudah sempurna. Padahal kalau kita melanggar satu perintah Taurat itu sama dengan kita melanggar seluruh perintah Taurat. Pada saat orang merasa bisa ke surga dengan usahanya sendiri, dengan perbuatan baiknya, dengan amal perbuatannya, maka sesungguhnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Sebab tidak ada seorang manusia pun yang bisa membawa dirinya sendiri kepada kerajaan surga yang mulia. Maka kita lihat bahwa Tuhan Yesus lah yang sanggup membawa kita ke surga. Pada saat kita menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam pertobatan kita, maka kita diberikan kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Mari kita hargai kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan merasa bisa dalam kehidupan ini. Karena pada saat kita merasa bisa, tanpa pertolongan Tuhan kita sedang menipu diri kita sendiri. Lalu apa penerapannya dalam hidup kita sehari-hari? Hati-hatilah dengan diri kita ketika kita merasa bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Justru pada saat itulah kita sedang menipu diri kita sendiri. Lebih baik kita menjadi orang yang rendah hati, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tanpa kau aku gak bisa, tolonglah aku untuk melakukan firmanmu dengan baik. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!